Bila ditinjau dari letak wilayah, Pulau Samalona berada di sebelah barat kota Makassar. Pulau karna ini sudah ada sejak tahun 1985. Anda ingin menemukan suasana berbeda dalam berwisata? Mungkin Anda bisa mencoba berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Di sini Anda bisa melakukan wisata bahari ke gugusan Kepulauan Karang yang dimiliki kota Makassar. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mencoba berkunjung ke Pulau Samalona. Untuk menuju pulau, saya menggunakan kapal bot. Kapal jenis ini biasanya disewakan untuk umum dengan biaya sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah. Tergantung dari jumlah dan jarak pulau yang ingin digunjungi. Semakin banyak dan semakin jauh pulaunya, biayanya tentu semakin mahal. Perjalanan membelah lautan menjadi momen pertama yang harus dinikmati. Suasana yang berbeda pun sudah bisa dirasakan. Semilir angin, liat air laut, dan dentuman gelombang seakan tak pernah bosan menjadi teman di sepanjang perjalanan. Sebelum mencapai Samalona, saya mampir ke Pulau Kodinga Rengkeke. Pulau seluas satu hektare ini muncul sekitar tahun 1994. Hmm, indah sekali pemandangan di pulau ini. Sepanjang pantainya tertutupi oleh pasir putih yang mengkilap. Sungguh mengasihkan untuk dinikmati. Sayangnya, saya tak bisa berlama-lama di sini. Saya masih harus melanjutkan perjalanan menuju Pulau Samalona yang jaraknya tak terlalu jauh dari Kodinga Rengkeke. Sebenarnya beberapa waktu berselang, saya pun berhasil meninjakkan kaki di Samalona. Setelah menunggu perjalanan sekitar 45 menit, akhirnya saya sampai juga di Pulau Samalona. Salah satu di pusat Kepulauan Karang yang diunggulkan sebagai potensi wisata bahari di pulau selang. Bila ditinjau dari letak wilayah, Pulau Samalona berada di sebelah barat Kota Makassar. Pulau Karang ini sudah ada sejak tahun 1980-an dan menjadi salah satu aset berharga yang diandalkan pemerintah Kota Makassar. Tahun 2002, Pulau Samalona sudah mulai dibuka sebagai tempat pariwisata. Jadi sekarang ini baru dalam konsep penatangan semua. Kami lagi mengajar beberapa investor untuk melihat potensi tersebut. Yang baru kami membuat kemoyu itu baru pada Pulau Kodinga Rengkeke. Samalona ini belum, karena masih ada keterkaitan dengan konsep pengumpangan Pulau Lala yang tinggal ke waktu. Berbagai kenikmatan bisa diperoleh di pulau ini. Selain mandi air laut, kita pun bisa menikmati hamparan pasir putih yang mengelimuti daratan pulau. Di sepanjang pantai juga sudah disediakan beberapa bangku yang bisa digunakan untuk bersantai ataupun meresapi keaslian pulau bersama keluarga dan teman-teman. Soalnya kita lebih senang ke sini karena lebih jauh dari kebisingan gitu. Terus juga kita nggak ada hiburan kalau di sini. Lebih enak ke pulau gitu. Suasananya kan lebih asik gitu sama keluarga. Selain itu, Pulau Samalona juga cocok menjadi tempat diving. Fasilitasnya sudah tersedia dan bisa disewa. Bila ingin melakukan aktivitas yang berbeda, mungkin Anda bisa mencoba untuk memancing di laut. Jika beruntung, Anda bisa memperoleh berbagai jenis ikan. Satu aktivitas yang tak kalah menariknya adalah bermain jet ski. Berkuling pulau sambil merasakan segarnya cipratan air laut yang langsung membasu tubuh. Hmm, benar-benar menyenangkan. Dijamin Anda akan pulang dengan penuh kepuasan. Sinta Dwi Utami, Fahrul Wardi, TransTV Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!